Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tetawesan Channel Dimanapun Anda berada Nah kali ini ada 8 penambang Yang terjebak di dalam galian tambang Sedalam 70 meter Di dalam tanah Dimana galian tambang tersebut Tiba-tiba tergenang oleh air Yang diakibatkan oleh kebocoran Sumber air yang berada Di samping galian tambang itu sendiri Dimana kejadian ini terjadi Di desa Pancurenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Dan kejadian ini ditolelir Sejak tanggal 25 Juli Hari Selasa sampai dengan hari Kamis Pada tanggal 27 Juli Dan mungkin Kejadian ini terjadi pada pukul 11 malam dan sampai saat ini Tim Basarnas telah melakukan Proses evakuasi Yang dilakukan oleh Tim Basarnas gabungan dari TNI dan Polri Dan masih mengalami kesulitan Dikarenakan medan yang berkelok ke bawah Jadi tidak lurus Sehingga mengalami proses kesulitan Dalam proses evakuasi Dan Tim Basarnas masih melakukan pengurasan Untuk proses evakuasi Namun di sisi lain Pihak kepolisian menyatakan bahwa Tambang ilegal ini Dinyatakan tidak memiliki surat izin Dan telah beroperasi Sejak puluhan tahun yang lalu Sehingga pihak kepolisian menyatakan Bahwa tambang ini Dinyatakan sebagai Tambang yang ilegal Oke semoga Kedelapan penambang Yang berasal dari kota Bogor ini Dapat kembali berkumpul bersama keluarga Dan diberikan keselamatan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh